Ya, meski keputusan MK sudah final dan bisa diterima oleh seluruh pihak yang berkontestasi, proses politik terkait pemilu 2024 masih terus bergulir. Salah satunya adalah hak angket atau isu hak angket. Pada Senin malam, Partai Nasdaq mengatakan hak angket tidak lagi relevan. Namun, Partai Koalisi Perubahan lainnya seperti PKS dan PKB justru berharap hak angket masih bisa bergulir dengan tujuan mengevaluasi pemilu 2024. Angket itu tidak, karena disitu kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komplekensif. Dengan cara apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau kita serahkan dalam proses pembuatan undang-undang pemilu, maka kita tidak pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kedagalan di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Tapi kita tunjuan awalnya adalah ingin menguruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan merasakan pada pemilu 2024. Itu saja. Tapi nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas bahwa untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada dua peraksi dengan 25 penandatangan. Dan itulah yang kita berdasarkan ini, PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket.